Jangan lupa like, share dan subscribe ya selamat menikmati bagaimana cara mengenalkan ayat suci Al-Quran kepada anak-anak supaya anak-anak mau mengikutinya lihat video berikut yang pertama itu kan sering diperdengarkan bisa juga sumpernya itu dari misalnya murota kalau saya pribadi itu di rumah murota itu hidup dari mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam yang kedua itu murota bisa kapan aja ini maksudnya kalau saya pribadi itu misalkan kahvinya itu lagi main main robotan atau main mobil itu saya aja saya aja yang ngaji gitu sendiri suaranya nadanya agak ditinggikan tapi misalnya bismillahirrahmanirrahim kulhu wallahu ahad nanti dia sendiri akan mengikuti dengan sendirinya yang ketiga itu diulang satu surah itu 3 sampai 5 kali ini maksudnya ketika kita memperdengarkan surah itu kita bisa aja misalnya dia lagi bermain mobil-mobilan terus kita mengulang surah Al-Ikhlas itu dari 1 sampai 3 kali diulang minimal ya 3 kali diulang-ulang terus nanti ada aja momen dia itu nyeletuk sendiri kulhu wallahu ahad kayak gitu untuk poin 4 dan 5 ini maksudnya adalah ketika kita ingin mengenalkan sesuatu mengenalkan ya yang terpenting itu adalah tanpa paksaan nah ini maksudnya kenapa harus diulang-ulang-ulang terus supaya anak itu terbiasa anak itu sudah biasa untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran sehingga dengan sendirinya itu melekat di bawah sadarnya di alam bawah sadar itu merekam semua apa yang kita ucapkan seperti itu sehingga anak-anak itu akan mudah untuk mengulangnya selamat menikmati selamat menikmati